Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini ya Pagi yang belum subscribe silahkan cuci tangan dulu terus di subscribe Karena di channel ini kita akan belajar matematika Oke ya di kali ini kita coba membahas soal vektor kelas 10 peminatan yaitu soal hot ya Disini diketahui vektor U dan vektor V Sudut di antara vektor U adalah akar 3 per 4 Kemudian proyeksi U pada V adalah ini Biar lebih terang ini saya coba tulis ulang disini ya Ini U dan V Vektor U nya adalah bi min 12 j min ak Kemudian vektor V nya adalah ai plus aj plus bk Kemudian vektor U pada V nya kan adalah P V nya adalah min 4i min 4 j plus 4k Nah gini Langkah awal untuk mengejarkan soal seperti ini Yaitu kita ikuti peraturan atau informasi yang pertama Yaitu sudut antara vektor U dan vektor V adalah cos theta adalah akar 3 per 4 Karena yang diketahui adalah cos cos theta adalah akar 3 per 4 Maka otomatis kita harus merujuk rumusnya yang cos theta juga Karena ini ngomongnya U sama V Maka otomatis U kali V dibagi panjang U kali panjang V Kita masukkan dulu ke rumus ini Berarti cos theta nya adalah ini Akar 3 per 4 sama dengan U U nya adalah ini B B kemudian min 12 sama min A Dikali V A A B Dibagi panjang U kali panjang V Berarti kan akar B kuadrat Ditambah Min 12 kuadrat Ditambah min A kuadrat Dikali akar panjang vektor V A kuadrat Ditambah A kuadrat Ditambah B kuadrat Kita kali Perkalian vektor ya Ini Sehingga disini muncul akar 3 per 4 Sama dengan A B Min 12 A Min A kali B Min A B Dibagi akar B kuadrat Ditambah 1 4 4 Dari min 12 kuadrat Plus A kuadrat Dikali akar A kuadrat Plus A kuadrat Plus VU kuadrat Ini bisa kamu coret A B Dikurangi A B Berarti kan muncul Akar 3 per 4 Sama dengan Min 12 A Dibagi Akar B kuadrat Plus 1 4 4 Ditambah A kuadrat Dikali Ini di jumlah A kuadrat Tambah A kuadrat 2 A kuadrat Plus B kuadrat Oke ya Sampai sini dulu Kita gak bisa lanjut Karena Masih ada A dan B Sekarang Kita lanjut Ke proyeksi Vektor U Pada V Adalah P tadi Maka kita kerjakan Itu Bentar ya Nah Ini kita Kerjakan disini Proyeksi U Pada V Berarti U Pada V Adalah U pada V Berarti kan rumusnya U Kali V Dibagi Panjang V kuadrat Kali V Sama dengan P Ini Ya Sama dengan P Kita kerjakan dulu Nilai U Kali V U kali V Kita sudah Sudah kita kerjakan disini Tadi U kali V Menghasilkan Min 12A Tinggal kita tulis disini Min 12A Dibagi Panjang V kuadrat Panjang V kuadrat Tadi kan ini Atau V nya adalah Ini tadi Menghasilkan 2A kuadrat Ditambah B kuadrat Nah Disini berarti Akar 2A kuadrat Ditambah B kuadrat Dipangkatkan 2A Kali V V nya tadi Adalah Ini A A B Sama dengan P P nya ini Dulu kita nanti Nah Atau kita Tulis juga Apa W Sini kita Buat tulis Berarti Min 4 Min 4 Dan 4 Karena ini Berupa Akar Dikuadratkan Berarti Akar Kamu coret Dengan Kuadrat Sehingga Bentuk Sederhananya Adalah 12A Dibagi 2A Kuadrat Plus B Kuadrat Dikali A AB Sama Dengan Min 4 Min 4 4 Nah Ini Karena Satu aja Atas dulu Bisa ini Bisa ini Bisa ini Kita ambil Yang atas sendiri Juga Gak apa-apa Nah Kita buat Pernyataan Atas sendiri Berarti Kita tulis Kita kali Min 12A Dibagi 2A Kuadrat Plus B Kuadrat Dikali A Karena ini Kali A Sama Dengan Min 4 Kita kali Silang Ini kali Ke atas A Kali A Kuadrat Min 12A Kuadrat Sama Dengan Min 4 Kali 2A Berarti Min 8A Kuadrat Min 4 Kali B Kuadrat Berarti Min 4B Kuadrat Kemudian Kita kumpulkan A dengan A Berarti Min 12A Kuadrat Min 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 Pindah Min 8A Kuadrat Sama Min 4 B Kuadrat Kemudian Ini kita Jumlah Min 4A Kuadrat Sama Dengan Min 4 B Kuadrat Dicoret Min 4 Berarti A Kuadrat Itu Sama Dengan B Kuadrat Oke ya Pernyataan Ini Disini kan Kita cari Nilai B Berarti A nya Saja Kita ganti Dengan B Sesuai Dengan Disini Tadi A nya Kita ganti Dengan B Biar Muncul Nilai B Ya Ini tadi Caratannya Kita lanjut Kesini Ini Kita kali silang B nya A nya Kita ganti B Berarti Akar 3 Akar 3 Yang disini Dibagi 4 Ini kan Berubah Jadi B Ya Tadi Kita Mujung Akar B Kuadrat Tambah B Kuadrat Jadi 2 B Kuadrat Ditambah 144 Dikali Akar Disini kan 2 A Kuadrat Tambah B Kuadrat A Kuadrat Tadi Satu nilai Dengan B Kuadrat Berarti 3 B Kuadrat Sama Dengan Min 12 A Ini kan Bisa kamu akar B Kuadrat Dikeluarkan Berarti Akar 2 B Kuadrat Plus 144 Kali B Akar 3 Per 4 Kali Akar 3 Sama Dengan Min 12 B Tadi Kita Ganti B Nah Disini Bisa Kamu Coret B B Dicoret Kemudian Ini kan Akar 3 Kali Akar 3 Kan Bisa Kamu Coret Juga Ini kan Akar 3 Jadi 3 3 Itu Bisa Kamu Coret Dengan Min Ini Ketemu Min 4 Sehingga Kamu Kali Silang Ya Pindah Sini Berarti Ini akar Tetap 2 B Kuadrat Plus 144 Sama Dengan Ini tadi kan 3 Cereka 12 Ketemu Min 4 Min 4 Kali 4 Ketemu Min 16 Nah Akarnya Biar Hilang Disini Kita Kuah Teratkan Berarti 2 B Kuadrat Sama Dengan 144 Sama Dengan 256 Dari Min 16 Kuadrat 2 B Kuadrat Sama Dengan 256 Dikurangi 144 2 B Kuadrat Sama Dengan 6 Kurangi 4 Ketemu 2 5 Kurangi 4 Ketemu 1 2 1 1 B Saja B Kuadrat Berarti kan Dibagi 2 Ketemu 56 56 56 Itu berapa Berarti Sama Dengan Akar 56 56 Adalah 4 Kali 14 Atau 2 Akar 14 Singkat Jawabannya Adalah B Oke ya Jadi Tipnya Tetap Kamu cari Nilai Sudutnya Berapa Disini Kita ikuti Sudut dulu Kemudian Kita lanjut Ke proyeksi Vektor U Pada V Oke ya Gitu dulu Bagi yang belum Faham Silahkan Ulangi Video Ini Jangan Lupa Tetap Belajar Dan Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh